Intro Wirid yang kedua Dari wirid malam Yaitu Masuknya dari masuk waktu isya Sampai Waktu Tidurnya Kebanyakan orang Dan itulah Waktu yang dikatakan Istihkamud dalam Yang sudah gelap Sebagaimana Allah berfirman Di dalam ayat Al-Quran Wal-layli wa mal wasaq Wal-layli Demi waktu malam Wa ma wasaq Wasaq Jama'a mindul matih Jadi sudah sangat gelap Bukan seperti maghrib Juga dengan firmannya Allah Ila ghasakil layl Lah Wirid yang kedua ini Kita harus Memerhatikan Tiga perkara Memerhatikan Tiga perkara Yang pertama Sholat Sholat selain isya Sholat sunnah Sebanyak 10 rokaat Selain sholat isya 10 rokaat Sholat sunnah Empat Sebelum sholat isya Untuk menghidupkan Waktu antara adhan Dan komat Ihyaan Lima Benal Adhanain Kemudian Wasitan Dan enam Ba'dal farad Enam setelah sholat isya Jadi empat Sebelum sholat isya Enam setelah sholat Isya Tapi yang enam itu Rokaten Dua rokaat Kemudian Empat rokaat Jadi dua rokaat Itu Bakdiyah Isya Kemudian Empat rokaat Langsung Dalam empat rokaat itu Membaca ayat tertentu Yaitu Akhir surat Al-Baqarah Dan ayat kursi Di rokaat keduanya Kemudian rokaat ketiganya Awal Al-Hadid Atau enggak Rokaat pertama Akhir surat Baqarah Dan ayat kursi Rokaat keduanya Yaitu Awal Al-Hadid Dan juga Akhir Al-Hashr Atau kalau misalnya Mau dua rokaat Dua rokaat Seperti itu Berarti rokaat pertama Akhir surat Baqarah Atau ayat kursi Kemudian akhir Baqarah Kemudian Salat keduanya Awal surat Al-Hadid Dan akhir surat Al-Hashr Itu yang pertama Yang kedua Salat 13 rokaat Ditutup Akhirnya dengan wetir Kalau tadi kan 10 rokaat Selain isya ya Selain salat isya 10 rokaat Yang kedua 13 rokaat Ditutup akhirnya Dengan wetir Ganjil Karena banyak riwayat Bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Salat malam Itu tidak lebih Dari 13 rokaat Salat malam Tidak lebih Dari 13 rokaat Nah untuk wetir Nah untuk wetir ini Kan ditutup dengan wetir Atau melakukan 13 ini Kapan Nah disini Ada dua pendapat Yang pertama Ngelihat orangnya ya Bukan dua pendapat Jadi Dua cara Dua metode Tergantung orangnya Dua metode Tergantung orangnya Orangnya Kalau itu Terbiasa bangun malam Terbiasa bangun malam Hampir tidak Pernah absen Dari bangun malam Maka Afzolnya Itu dilakukan Di akhir Malam Nah Tapi kalau Tidak biasa Bangun malam Kadang bangun Kadang tidak Seringnya tidak Maka ini Dianjurkan Untuk dilakukan Sebelum Tidur Ya Jadi dua metode Tergantung Orangnya Mau maki Cara yang mana Sebelum tidur Boleh Atau Di waktu Bangun Boleh Tergantung Kebiasaannya Seperti yang dilakukan Oleh Sena Ubakar Dan Sena Omar Kalau Sena Ubakar Bukan gak terbiasa Bangun malam Kuatir mati Kuatir mati Belum melakukan Salat Witir Sehingga beliau Melakukan Salat Witir Sebelum tidur Kalau Sena Omar Malam Karena yakin Akan Melakukan Akan melaksanakan Sehingga dia Salatnya di Akhir malam Lah Di salat Tersebut Itu Membaca Dengan ukuran 300 Ayat Dengan ukuran 300 Ayat Dari surat-surat Tertentu Yang banyak Dibaca oleh Nabi Sallallahu Alayhi Wasalam Atau yang selalu Yang sering dibaca oleh Nabi Sallallahu Alayhi Wasalam Pertama Surat Yasin Kemudian Sajedah Luqman Kemudian Surat Ad-Dukhan Surat Tabarok Surat Az-Zumar Dan Surat Al-Waqiyah Ini Biasa Dan sering Serta Selalu Dibaca oleh Nabi Sallallahu Alayhi Wasalam Jadi kita Salat 13 Rakaat Itu Membaca Ayat-ayat Tersebut Atau surat-surat Tersebut Atau kalau Tidak baca Surat tersebut Ya 300 Ayat Ukurannya Minimal 300 Ayat Kalau bisa Dengan surat-surat Tersebut Karena Sering Dilakukan Atau Sering Dikerjakan Oleh Nabi Sallallahu Alayhi Wasalam Lah Itu kalau Kita Solat 13 Rakaat Kalau Tidak Kalau Kita Misalnya Tidak Solat 13 Rakaat Maka Jangan Tinggalkan Membaca Surat-surat Ini Sebelum Tidur Jangan Tinggalkan Membaca Surat-surat Tersebut Sebelum Tidur Jadi Jangan Tidur Kecuali Setelah Membaca Surat-surat Ini Yasin Sajedah Lukman Dukhan Tabarod Zumar Dan Bani Israel Surat Al-Isra Dalam Ayat Yang lain Dalam Riwayat Yang lain Nabi Membaca Al-Musabihat Setiap Malam Karena Di dalam Musabihat Itu Perayatnya Lebih Afdol Dari Seribu Ayat Dalam Surat Al-Musabihat Itu Satu Ayatnya Lebih Afdol Dari Seribu Ayat Apa Ayat Al-Musabihat Ayat Al-Musabihat Itu Sabih Semar Bikala Al-Ala Apa Apa Surat Al-Isra Subhanallah Asra Biabdihi Laylan Kemudian Yang lain Sebagainya Yang diawali Dengan Tesbih Atau Yang terdapat Dalamnya Tesbih Karena itu Nabi Menjadikan Solat Witir Rokaat Tiga Rokaat Akhirnya Itu Diantaranya Dengan Apa Sabih Semar Bikal A'lah Dan juga Al-Ata Kaisul Asya Dan Al-Ala Sebagainya Kalau dia Sudah Mengakhiri Witir Maka Handaknya Dia Setelah Witir Membaca Subhan Al-Malikil Kudus Tiga Tiga Kali Kemudian Yang ketiga Al-Witir Solat Witir La-Witir Ini Sunnatun Mu'akadah Sunnah yang Ditekan Karena Terdapat Perbedaan Antara Ulama Yang Mewajibkannya Dengan Dalil Hadisnya Rasul Sallallahu Aleyhi Wassalam Manlam Yutir Falaisah Minna Atau Riwayat Yang Yang lain Yang menjelaskan Hal Hal tersebut Walhasil Intinya Witir Ini Sangat Dianjurkan Dilakukan Setiap Malam Hadis Tersebut Menjadi Pendorong Dan Menasihati Diri Kita Sendiri Karena Rasulullah Mengatakan La'isa Minna Manlam Yutir Atau Apa Manlam Yutir Falaisah Minna Yang Tidak Salat Yutir Bukan Dari Golonganku Satu Satunya Yang Dapat Menolong Kita Di Hari Kiamat Hanya Rasulullah Bahkan Rasulullah Tidak Mau Menikmati Surga Sebelum Kita Keluar Dari Neraka Kalau Kita Dikeluarkan Dari Kelompoknya Dari Golongannya Golongannya Siapa Kalau Bukan Golongannya Rasulullah Gak Mungkin Golongannya Para Nabi Lain Gak Mungkin Sudah Berarti Bukan Golongannya Rasulullah Golongannya Yang Dimurkai Oleh Allah Karena Itu Jangan Tinggalkan Salat Witir Salat Witir Ramadhan Itu pun Melu Terawih Kalau Mengikut Terawih Tidak Sembayang Witir Ini Ancaman Bukan Hal yang Biasa Ancaman Lain 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 Yutir Falisah Minna Dan Itu Sebetulnya Salat Witir Ini Sesuatu Yang Dicintai Oleh Allah Dan Rasul nya Sebagaimana Dalam Hadis Dis In Allah Witir Yuhib Witra Fa Autiru Ya Ahlal Gur'an Kata Rasulullah Allah Itu Ganjil Mencintai Yang Ganjil Maka Salat Lah Witir Wahi Umat Islam Orang Yang mendapatkan Wahyu Al-Gur'an Salat Lah Witir Bahkan Abu Hurairah Diwasiatkan Oleh Rasul S.A.W. Untuk Tidak Tidur Kecuali Sudah Salat Witir Nah itu Witir Nah Witir Ini Dalam Satu Malam Sekali Tidak Bisa Dua Kali Sekali Karena Rasul S.A.W. Bersabda La Witron Ifillailah Tidak Ada Dua Salat Witir Dalam Satu Malam Lah Kapan Afdal Melakukan Ya itu Tadi Kembali Kepada Diri Kita Kalau Kita Terbiasa Bangun Malam Afdal Diakhir Karena Rasul Allah Mengatakan Ijalu Akhirat Salat Ikum Bilal Al-Witroh Jadikan Salat Terakhir Kalian Pada Waktu Malam Itu Salat Witir Salat Malam Terakhir Yang Kamu Lakukan Adalah Salat Witir Kalau Tidak Memiliki Kebiasaan Bangun Ya berarti Salat Witir Sebelum Tidur Sebelum Tidur Setelah Setelah Salat Salat Witir Disunahkan Kita Memakai Siwak Setelah Salat Salat Witir Setelah Menutup Dengan Ganjil Itu Disunahkan Memakai Siwak Lalu Membaca Subhanal Malik Kudus Tiga Kali Dilanjut Dengan Seperti Yang Ada Di Madat Ataupun Yang Lainnya Itu Wirid Malam Yang Kedua Insyaallah Kita Bahas Wirid Malam Yang Ketiga Mudah Mudahan Apa Yang Dijelaskan Apa Yang Diterangkan Dapat Kita Amalkan Dalam Kesehatan Kita Amin Allah Amin Fiman Rugun Ilah Dair Hakikatuhah Gattif Fis Sinat Wadzili Min Muzani Dair Al-Gururi Wama Wakul Muzi selamat menikmati 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 selamat menikmati